Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Dasyatnya Zikir Hu. Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Teman-teman yang mengkandalkan Allah, salah satu nama Allah Ta'ala yang diperdebatkan di masa sekarang, tidak di masa dahulu, yaitu adalah Hu. Huwa, apakah huwa ini nama Allah? Sehingga boleh dijadikan sebagai mediasi untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat kursi, Allah berfirman, Allah, tiada ilah yang disembah, tiada Tuhan yang disembah. Allah, ilahu, kecuali dia. Kemudian yang paling sering kita baca yang sudah dihafal bahkan oleh anak-anak kita yang masih kecil, Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah huwa dia. Dia, dia la Allah ahad. Biasanya orang Arab dalam struktur gramatikal Arab, mendahulukan nama yang zahir daripada nama yang kata ganti. Kata yang jelas dengan kata yang ganti. Misalnya, Allah. Lalu kata ganti untuk Allah dia. Biasanya disebutkan dulu nama Allah, seperti ayat kursi. Allah dulu dimulai, baru di belakangnya ada huwa. Tapi ayat pertama dari surat ikhlas, yang membacanya sama dengan sepertiga Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan pertama namanya adalah huwa. Kul huwa. Maka ulama kita kemudian, yang ahli bahasa, kemudian merevisi pemahamannya. Yang tadi dikira huwa untuk makhluk kata ganti. Tapi untuk Allah, huwa adalah nama yang zahir. Hu, dia. Yang bermakna yang sangat mendalam sekali. Huwa berarti dia Allah, yang mahasuci dari gambaran semua makhluk. Yang mahasuci dari gambaran fisik. Yang mahasuci dari visual-visual semua orang yang berpikir. Inilah ma'anahu. Lalu bolehkah berzikir dengan huwa? Dulu di masa Syekh Muhammad Abdu, ada sahabat beliau namanya Syekh Ali Mahfuz. Menulis satu kitab judulnya Al-Ibda' Fimadharil Ibtida' kumpulan tentang kritik terhadap bid'ah-bid'ah yang terjadi dari masa dia hidup sampai dia menjadi ulama. Bahkan mungkin sebelum beliau. Dan yang paling banyak dibahas adalah persoalan ahli sufi, ahli tariqah. Salah satu yang menjadi isu berat di situ adalah berzikir dengan ismul fort. Al-ismul fort dengan nama tunggal. Salah satunya adalah huw. Lalu Syekh Ali Mahfuz Dengan sangat objektif menyebutkan dua pendapat ulama yang berkonflik mengenai kebolehan berzikir dengan huw. Atau tidak boleh. Beberapa yang disebutkan misalnya Al-arifun wa ta'illah dan Syekhul Islam Ibn Taymiah Dua orang ini berkonflik mengenai kebolehan zikir huw. Al-arifun wa ta'illah pengarang al-hikam Al-ta'ifu l-minan dan kitab-kitab yang lain. Menulis kitab khusus mengenai kebolehan berzikir dengan nama tunggal termasuk huw. Tapi Ibn Taymiah Bersekeras mengatakan Tidak boleh. Kenapa? Berzikir mesti dengan kalimat yang sempurna. Kalau berzikir Allah, Allah, huw, huw Ini kalimat yang tidak sempurna. Nah konflik ini berjalan terus sampai saat ini. Jika kita berkiblat ke Ibn Taymiah maka kita akan menentang zikir huw. Jika kita membaca karya Ibn Taymiah dan menerima pendapatnya kita akan menerima juga zikir dengan huw dan tentu terjadi konflik. Maka konflik ini hanyalah warisan terdahulu bukan masalah hal yang baru. Maka teman-teman yang mengatakan Allah terserah ikut yang mana. Tapi saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Ali Mahfuz yang kemudian memilih dan menguatkan kebolehan berzikir dengan lafaz huw. Kenapa? Menurut beliau dalilnya baik yang ijmali ataupun tafsili ulama terdahulu waktu menimahsanya itu lebih cenderung berzikir dengan itu. Dan ini terlihat dari ijazah-ijazah zikir ahli tariqah sufi begitu juga ijazah sebagian ahli hadis. Berdasarkan ini teman-teman bagi yang berzikir huw, huw, Allah Allah maka silakan dibaca karya beliau supaya temah mantap pendalilannya penghujahannya jika tidak sepakat silakan mencari kekuatan hujahnya pada Syekhul Islam Ibn Timiyah semoga umat hatinya terjadi. Terima kasih telah menonton!